Halo people with the spirit of learning pada kali ini kita akan lanjut kepada bagian user.js jadi sebenarnya kita bisa memulainya pelan-pelan ya mungkin kita dari menyiapkan objek user terlebih dahulu disini jangan lupa untuk klik kanan lalu open with live server sehingga ketika ada perubahan disini kita save kita gak usah refresh dia udah berubah seperti ini dan setelah itu kita bisa klik kanan pada google chrome kita lalu kita inspect aja dan disini kita akan masuk di sebelah kanan ada application dan application ini yang akan menyimpan data-data dari aplikasi kita disini kalau misalnya ada datanya di clear dulu aja sehingga dia kosong seperti ini ya baik selanjutnya kita akan fokus kepada kelas user jadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa add user ini adalah sebuah file javascript yang akan kita gunakan untuk menghubungkan dari halaman sign in menuju halaman menuju model yang ada disini user ya jadi dia tuh tujuannya sebagai controller sedangkan model ataupun bisnis logiknya akan kita urus di bagian user.js dan data-data dari user.js akan kita lemparkan ke halaman sign in menggunakan add user seperti itu jadi ada 3 file satu buat user interface satu buat penghubung satu lagi buat melakukan beberapa aksi seperti menambahkan data menghapus data mengubah data dan juga sebagainya jadi disini bisa kita kasih komen dulu aja disini kita gunakan file ini untuk penghubung ya penghubung antara UI HTML dan model user seperti ini oke sedangkan file ini digunakan untuk mengurus bisnis logik file ini digunakan untuk mengelola data seperti create read update dan sebagainya seperti itu ya jadi kita butuh 3 file inilah yang disebut dengan konsep OOP nantinya jadi dari objek disini kita lempar ke UI yang kita miliki oke so kita mulai aja di bagian user kita perlu bikin kelas user seperti ini ya dan ketika kita mendeklarasikan kelas seperti ini berarti kita ingin membuat objek user nah di objek user ini nanti kita mau simpan apa aja oke nah mungkin kita bisa mulai dari pembuatan function yaitu adalah save user dan di save user ini nanti kita akan menyimpannya pada local storage oke jadi disini kita bikin dulu new user seperti ini jadi user mana yang ingin kita daftarkan seperti itu ya lalu datanya apa aja yang paling penting id ya disini idnya saya menggunakan date now karena ketika kita menggunakan date now dia nanti akan mengenerate sebuah integer ya sebuah datanya ini unik tapi kita sebenarnya juga bisa bikin idnya itu terserah misalnya kita mau idnya asal-salah nih kayak angka gini sorry harusnya integer ya nah bukan string tapi kadang biar lebih simple saya menggunakan date dot now seperti ini lalu setelah itu kita akan menyimpan data apa lagi apakah nama lengkap email username dan kalau kita lihat disini kita hanya butuh username jadi tidak membutuhkan banyak data nah disini kita bisa menggunakan spread operator kayak gini terus kita tulis dari parameter sini ya user data nanti kita dapat datanya itu dari file add user jadi dari file add user akan dilempar kepada user.js nah parameternya dilempar ke sini datanya lalu kita for each ya menggunakan titik tiga ini spread operators nah disini kita sudah mendapatkan sebuah susunan data yang akan kita simpan kepada local storage seperti ini jadi untuk memastikan terlebih dahulu apakah kita berhasil melempar data dari tampilan html kita lempar menggunakan form handler dari sini lalu kita munculkan datanya pada user.js jadi kita bisa menggunakan console.log untuk melakukan printout pada terminal kita di browser nanti datanya apa saja sih nanti akan kita console.log seperti ini selamat menikmati selamat menikmati